Halo guys, balik lagi sama gue, Iksan Zulfikar Di video kali ini gue akan ngebahas tips beli iPhone internasional atau unit inter Dengan cara yang benar, tentunya email kalian dijamin aman Tipsnya apa aja, kalian wajib simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys Disclaimer dulu, di video kali ini di luar unit resmi Ya kalau kalian ingin membeli unit resmi gak apa-apa Kalian bisa langsung aja ke reseller-reseller resmi seperti ibox, beli-beli, di Gmap, dan lain sebagainya Karena kalau di video ini lebih memberikan informasi buat temen-temen nih yang pengen banget beli iPhone-nya langsung dari Apple Store Apabila iPhone tersebut baru rilis banget Contoh nanti ya, iPhone 15 series misalkan baru buat rilis, kalian ingin langsung punya Nah, gue kasih tau caranya dengan yang benar Intinya apabila kalian ingin membeli iPhone ke Apple Store dan dikirim ke Indonesia Menurut gue, lo wajib nonton video ini sampai selesai Langsung aja tips yang pertama, dengan case misalkan kalian membeli sendiri secara online Atau via online menggunakan aplikasi Apple Store Buat temen-temen yang belum tau, kalau di iPhone tuh ada aplikasi Apple Store seperti ini aplikasinya Kalian buka aja, tapi kalian harus setting juga region pada aplikasi Apple Store ini Karena kan di Indonesia nggak ada Apple Store ya Jadi ya, kalau kalian cek profile di Apple Store tersebut Lalu kalian pilih yang bagian setting seperti ini Nah, kalian bisa lihat di bagian bawahnya Singapur Jadi gue akan kasih contoh misalkan kalian membeli via online-nya di Apple Store Singapur Lalu setelah kalian melakukan pembelian, kalian pilih pick up di Apple Store Atau kirim ke alamat rumah kalian Nah, cuman alamat rumah kalian ini adalah alamat yang ada di Singapur Bukan yang ada di Indonesia Jadi alurnya, untuk tips yang pertama Pertama, kalian membeli lewat online Bisa dengan pick up langsung di Apple Store Atau kalian kirim iPhone tersebut ke alamat rumah Nah, alamat rumah ini siapa? Masuk ke step kedua, alamat rumah yang ada di Singapur Setelah itu, dari alamat yang Singapur ini Kalian kirim ke Indonesia Nah, ini nih baru alamat rumah kalian yang ada di Indonesia Jadi stepnya ada 3 step ya Itu kalau mau via kirim-kirim lah Misalkan kalian Bang, gue punya saudara di Singapur Yaudah, kalian tinggal pesen dari Indonesia via Apple Store Atau via online, via website Bisa aja, terserah Nanti alamat pengiriman iPhone tersebut dikirim ke rumah saudara kalian itu Yang ada di Singapur Ini contoh apabila kalian belinya di Apple Store Singapur Kalau misalkan di Apple Store negara yang lain Stepnya sama saja Oke, gue lanjut Setelah kalian tentukan pengiriman alamatnya ke alamat rumah saudara kalian Yang ada di Singapur Atau di negara yang ada Apple Store-nya Maka baru deh Kalian bisa minta tolong saudara kalian Untuk kirim iPhone tersebut ke Indonesia Melalui ekspedisi Ada beberapa Tapi biasanya banyak yang menggunakan DHL Cuman terserah Karena kan ekspedisi biasanya beda-beda harganya ya Baru deh dari Singapur Untuk kirim ke Indonesia Menggunakan via DHL Lalu Pembayaran bea masuk Serta pendaftaran email Itu akan langsung dilakukan Sama tim ekspedisi tersebut Yang kalian gunakan Jadi pada saat kalian ingin melakukan pengiriman nih Dari Singapur ke Indonesia Kalian akan registrasi tuh Data KTP NPWP Segala macemnya Untuk melakukan pengiriman iPhone ini Dan prosesnya ini sama Seperti hand carry Apabila barang di atas 500 dolar Kalian akan dikenakan biaya-biaya masuk Tapi Jika barang tersebut di bawah 500 dolar Atau 500 USD Maka kalian tidak dikenakan biaya masuk Hanya kalian melakukan pendaftaran email aja Dan itu semua yang ngurus tim ekspedisi Kalau kalian melakukan tips nomor 1 ini Cuman seperti itu Gampang kan? Tapi rumit Karena melalui step Dan kalian juga harus punya saudara juga Di Singapur Atau di negara yang ada Apple Store-nya Kita masuk ke tips yang kedua Tips yang kedua Bang, kalau misalkan Gue datang ke Apple Store Pick up Lalu pulang lagi ke Indonesia Bisa nggak? Bisa banget Bisa Misalkan Kalian terbang ke negara yang ada Apple Store-nya Nah, disitu Kalian langsung beli Atau kalian sudah order melalui online Lalu bisa di pick up Di Apple Store negara tersebut Contoh Gue ambil contoh lagi Singapur lagi Misalkan kalian melakukan tips yang kedua ini Kalian terbang ke Singapur Kalian order iPhone tersebut Via online Lewat aplikasi Apple Store Atau website-nya Apple Setelah itu Kalian pilih pick up Nah, kalian pilih pick up Nanti akan tertera tanggal dan harinya Dan jamnya Kalian bisa ambil di jam berapa Setelah sampai di Apple Store Kalian pick up iPhone tersebut Dan kalian pulang ke Indonesia Setelah pulang inilah Yang harus kalian perhatikan Apabila kalian sudah sampai lagi di Indonesia Tepatnya di bandara Atau pelabuhan yang tanda kutip Melakukan perjalanan internasional Mau bandara Mau pelabuhan Terserah Yang penting Internasional Karena selama ada akses internasionalnya Berarti ada tim Biacuka Untuk pendaftar anime Di tempat tersebut Contohnya Kalau misalkan pesawat Ya itu berarti Bandara Soekarnata Tapi kalau kapal Gue waktu itu tahun lalu Di Pelabuhan Batam Gitu Jadi intinya yang ada Akses internasionalnya Mau di bandara manapun Ini kan pasti yang nonton Dari berbagai kota nih Pastiin yang ada Akses internasionalnya Nah setelah sampai di Indonesia Dengan bandara yang internasional Misalkan Soekarnata Kalian daftarkan emailnya langsung Daftarkan email Dan proses ke biacukai Karena sebenarnya Tim biacukai juga udah menjelaskan Di akun sosial medianya Seperti di Instagramnya Bahwasannya Apabila kalian membawa produk Itu disebutnya hand carry Misalkan kalian bawa iPhone 15 Pro Itu disebutnya hand carry Terus kalian daftarkan Apabila harga produk tersebut Di atas 500 USD Maka dikenakan biaya masuk Tetapi jika dibawa 500 USD Itu tidak dikenakan biaya masuk Kalian cukup daftarin email aja Karena tim biacukai sendiri pun Sudah post di sosial medianya Daftar email itu gratis Tetapi Kalau harga barangnya di atas 500 Baru ada biaya Baya masuk Kayak gitu Jadi sesampainya di Indonesia Kalian tinggal lakukan hal tersebut aja Kalau misalkan 15 Pro Pasti harga barangnya Atau harga produknya Di atas 500 USD Yaudah Kalian tinggal bayar Billingnya Minta tolong Billingnya dikeluarkan Kalian bayarkan Dan selesai Email pun langsung terdaftar Cepat kok prosesnya Seperti di video sebelumnya Di sini Pada saat iPhone 14 Pro Itu tahun lalu Itu cukup cepat prosesnya Cuman kebeneran Waktu itu karena Harga tiket mahal Jadi gue melakukan Putaran Putaran terbang Jadi gue ke Batam Dari Batam baru nyeberang ke Singapur Karena harga tiket direct Indonesia Singapur Pada saat itu Cukup lumayan Jadi gue melakukan Siasat seperti itu Bersama tim Belajang Bos Gitu Jadi cukup kita cungin jempol Buat temen-temen Di tim Beacukai Itu untuk tips yang kedua Kalian bisa pilih tuh Mau melakukan tips yang pertama Atau tips yang kedua Tapi gue punya tips yang ketiga Yang sangat-sangat mudah Dan menurut gue Ini akan sangat ngebantu Temen-temen Tipsnya apa bang? Biar gak ribet Nah tipsnya adalah Kalian just tip aja Langsung ke Belanjabos.com Karena Belanjabos.com ini Sangat amanah Dan terpercaya Gue sudah buktikan iPhone 13 Pro gue Order sama Belanjabos iPhone 14 Pro gue Juga sama tim Belanjabos Jadi rasanya Kalian gak perlu khawatir Sama Belanjabos.com Kalian bisa langsung Melakukan just tip pre-order Pada saat nanti iPhone udah dirilis Yang iPhone 15 series Atau Terserah iPhone berapa Karena sebenarnya Belanjabos juga Tidak hanya gadget aja Diluar gadget pun bisa Dan terpercaya banget Kalian tinggal hubungi aja Admin di Instagramnya Belanjabos Atau di websitenya Belanjabos Terserah Mau lewat WhatsApp juga boleh Mau lewat DM Instagram juga boleh Kalian pilih aja Dan kalian bisa langsung diskusikan Terkait pemesanan Yang ingin kalian pesan Mau gadget iPhone 15 series Nanti Bisa Mau sneaker yang kerem Yang ada di luar negeri Mungkin Bisa aja Bisa diproses Jadi ya Kalian bisa langsung kunjungi Website Belanjabos.com Ataupun Instagramnya Untuk tanya-tanya langsung Sama adminnya Untuk harga Bisa langsung Crosscheck Amat tim Belanjabos Dan itu tips yang ketiga Kenapa gue kasih tau ini Karena gue sadar sekali Kita semua gak Ya termasuk gue Tidak mudah Untuk pulang pergi Ke Singapur Dengan gampang Mungkin Nantinya akan jadi mudah Ya kan rejeki Gak ada yang tau ya Mungkin Kedepannya Gue akan lebih mudah Untuk pulang pergi Singapur Untuk beli iPhone Ya amin Tapi Untuk saat ini Apabila teman-teman Yang ingin membeli iPhone Tapi tidak mau melakukan Tips 1 dan tips 2 tadi Kalian bisa memilih Dengan cara Tips yang ketiga Tadi gue kasih tau Yaitu Order dengan Belanjabos.com Gitu Cukup cepat Murah Amanah Dan terpercaya Jadi ya menurut gue Silahkan langsung order Raya ke Belanjabos Untuk pemesanan iPhone Atau produk Apple lainnya Yang ingin dari Apple Store Atau Di luar produk gadget Ya itu tadi adalah Tiga tips Yang gue kasih tau Buat teman-teman Apabila teman-teman Ingin membeli iPhone Langsung ke Apple Store Atau unit inter Yang ingin kalian beli Dari Apple Store Gitu ya Dan dibawa ke Indonesia Dengan cara mudah Dan benar Tentunya Tidak hanya mudah doang Tapi benar Gitu Jadi kalian bisa pilih Tiga tips yang ingin kalian lakukan Segitu aja Video kali ini Semoga sangat bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa untuk Like video ini Share video ini Ke sosial media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja Sebanyak-banyak ya Dan pastikan kalian Mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video